Intro Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Angga EGZ Di kesempatan video kali ini Admin akan memberitahukan bagaimana cara mengkaitkan di akun instagramnya Setelah kalian login di akun facebooknya Berhubung disini ada yang nitip ya Untuk dibuatkan akun timbulnya Nah maka disini admin sudah login ke akun facebooknya Setelah itu admin pergi ke script P2 yang sudah admin pasang Nah disini admin login menggunakan kb browser ya Hubungkan di akun instagramnya Disini kalian tinggal tambahkan akun di pusat akun instagramnya Tambahkan untuk akun facebooknya Nah disini kalian klik saja lanjutkan sebagai akun facebooknya Oke klik lanjutkan dan izinkan untuk saling menambahkan Selanjutnya disini kalian pergi dan Di bagian profil pada instagram Klik saja lalu sinkronkan profil Oke setelah berhasil untuk sinkron info profil pada instagramnya Maka untuk nama di akun instagramnya akan berubah menjadi nama akun facebooknya Oke kembali lagi di script P2 Disini kalian tinggal tes ya untuk fontnya Dan fontnya seperti ini Ini baru saja ya admin menempelkan untuk font baru Yang setelahnya ada yang pesan untuk dibikinkan akun timbul Nah maka disini admin akan saling untuk fontnya Kemudian tempelkan di script P2 terlebih dahulu Untuk jumlah karakternya disini terlihat ya 54 karakter Kalian bisa menambahkan untuk karakternya mentok di 64 karakter Bebas untuk fontnya asalkan valid Setelah itu kalian konfirmasi nama Dan disini kalian diminta untuk verifikasi Untuk mengklik on off ya Pada centang di bagian verifikasi di akun instagramnya Berhubung disini tidak bisa Maka kalian harus menempelkan untuk fontnya di script 2 Yang sudah admin bagikan untuk scriptnya Kalian tinggal cek link tautan di atas ini Setelah kalian berhasil untuk memasang scriptnya Seperti ini Barulah kalian tempelkan dan jadikan di script 2 ini Oke seperti ini fontnya Kemudian kalian klik ok Tunggu proses loading Dan akhirnya berhasil mengubah nama Kemudian klik ok Dan disini kalian reference aja Nah berhasil ya guys Untuk perubahan nama di akun facebooknya Juga nama pada instagramnya pun ikut berubah Jadi intinya disini Jika kalian mengalami kesulitan untuk menempelkan scriptnya Karena berhubung untuk tombol on off di script P1 Ataupun di script 2 sebelumnya Kalian tempel di script yang sudah admin Siapkan di deskripsi Jika kalian belum memasang untuk scriptnya Kalian tinggal pasang terlebih dahulu Lalu kalian tempelkan di script tersebut ya Oke kalian cek saja di facebooknya Disini kalian tinggal tolak coki Dan akhirnya untuk perubahan nama di script 2nya berhasil ya Jadi intinya script 2 ini masih palit Oke jadi seperti itu untuk solusi cara menempelkan Di script yang sudah tidak bisa di on off di script P2 Ataupun di script 2 sebelumnya Terima kasih telah menonton!